Inilah Ngobras di Rasika, Ngobrol Asik di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika Oke, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua, masih di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika Dan sekarang saatnya, seperti biasa di setiap hari Jumat, mulai jam 10 sampai dengan jam 11 Kita akan berbincang, Ngobras berpalekat bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan Iya, berbicara pemilu santai lebih dekat Ayo bapak lagi, biar lebih dekat Tapi tetap baru jaga cara Iya, pinggir berarti Iya, bersama Ibu Laylatul Ijah, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Betul sekali Selamat siang Ibu Iya Namanya Laylatul Ijah, artinya apa sih Ibu? Sekarang kurang Biar Coba Sudah? Nah Namanya itu Sepertinya kurang kencang ya? Terdengar enggak Mas? Atau pendengaranmu yang kurang Sebentar, sebentar, sabar ya Ini lebih dekat ini Beliau ini ramah, murah, senyum Jadi enak ini, asik ini ngobrolnya Jadi namanya Ibu Laylatul Ijah Artinya apa sih Ibu? Kalau Ijahnya itu kemuliaan Jadi mungkin doanya orang tua Biar saya jadi orang yang mulia Amin 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 Halo Laylatul? Iya, memang Malam Memang semua nama itu Itu ya Ada Malam Malam Oh iya Nama itu membawa arti dan itu Hadapan dan itu ada dari orang tua Iya Iya Mbak Eh, apa Bu nih manggilnya? Iya, terserah Mbak, enggak apa-apa Mbak Karena selisih sama kamu banyak banget Banyakan kamu Mbak, ya Mbak Iza Iya, kira kelihatan lebih muda Asik Iya Mbak Aizah Mbak Aizah ya Mbak Iza Mbak Iza Mbak Iza Mbak Iza ini dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi Nah, tema kita kali ini adalah Daftar Pemilih Berkelanjutan Atau DPB Apa itu Mbak? Ya, disingkatkan dengan DPB Jadi daftar pemilih berkelanjutan itu KPU melakukan yang namanya Pemuta akhiran data Setara berkelanjutan Ini kemudian Dengan memperhatikan data Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Jadi yang namanya data penduduk ini kan dinamis Dinamis ya Dinamis Seperti itu Nah, makanya karena data penduduk ini dinamis Kita juga memutakhirkan Nah, seperti itu Jadi kalau kemudian ada yang perubahan Baik itu perubahan data Perubahan status Juga ada yang meninggal Pindah tempat Jadi harus diupdatekan Ada yang umurnya sudah mencapai sebagai pemilih 17 tahun betul Betul, betul Kemarin belum jatahnya milih Karena belum ada 17 tahun Sekarang sudah 17 tahun Berarti harus diupdate Berarti tiap bulan datanya diupdate terus Setiap bulan Tujuannya apa itu Mbak? Tujuannya untuk ini ya Kita memperbaharui data pemilih ini Guna mempermudah proses pada waktu pemutakhiran data Dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu dan pemilihan berikutnya Seperti itu Yang akan datang kan Nanti kita akan menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024 Setelah tentu ya Nah ini kita sudah mulai mempersiapkan data-data itu Jadi kan nanti pada waktu kita melakukan pemutakhiran Nanti untuk pemilu maupun pemilihan Ini kan lebih dimudahkan Karena selain kita setiap bulan Yang mengupdate data-data penduduk yang terus berubah Juga kita punya sistem namanya SIDALI Apa itu SIDALI? Sistem Informasi Data Pemilih Sistem Informasi Data Pemilih SIDALI Ya di situ kita Ya semacam Apa ya database-nya di situ Dari DPT kan kalau DPT kan sudah dikunci Dari situ kan ada data-data Oh yang meninggal nanti kita tandai Jadi nanti pada waktu pemutakhiran Kita kan sudah ini ya Sudah punya data Lebih mudah Untuk mempermudah Saya tadi ingat dikunci Dikunci itu menjelang Hamil berapa pemilihan? Kalau biasanya kan ada tahapan Dimana kita ada yang nanya penetapan daftar pemilih tetap DPT Nah disitulah kan sebelum pemilihan ya Kita sudah menetapkan DPT-nya berapa Nah kalau kemarin pas pemilu kan 725-790 Sudah kan disitu Nah nanti setiap ini dipelihara terus Jadi semua orang ada yang meninggal Namanya kan dicoret Tapi kan tidak akan merubah DPT Tidak akan Tapi sudah ada data yang menegaskan Misalnya ini Misalnya ini Pemilihannya tanggal 12 Mei Ini yang persangkutan masih 16 Tapi pas 12 Mei Dia usianya sudah 17 Itu masih bisa milih Atau sudah dikunci Hamil berapa? Salah satunya kan kenapa ada pemutahiran data Kita akan melihat Anak-anak yang pada waktu tanggal 17 Mei ini berusia 17 Jadi walaupun pada waktu coklit Atau pemutahiran itu Dia belum berusia 17 Tapi pada waktu pemilihan hari H itu Dia belum berusia 17 Secara otomatis Masuk Ini salah satunya Biar mengamankan Biar tidak ada pemilih-pemilih yang tercacarlah bahasanya Yang harusnya bisa menggunakan hapilih Tidak masuk ke DPT Ini kawan-anak perlu tahu Jadi misalnya 17 belum punya KTP pas hari H Tapi sudah terdata bisa milih Berarti usianya Jadi kan untuk yang namanya pemutah akhiran Dokter pemilih berkelanjutan ini Kita akan juga berkoordinasi Ataupun bekerjasama dengan instansi lain Terutama adalah Dukcapil Data-data itu kan kita Kayak KPU itu kan hanya pemakai Yang punya data itu kan Dukcapil Kita ya minta dari sana Dan memang diregulasinya itu kan Setiap nanggulan sekali kan Kalau sudah di Itu kan ada regulasi dimana Dari Dukcapil memberikan ke KPU Nanti kita kemudian sandingkan Dengan DPT terakhir Dimutahirkan Nah inilah yang kemudian Nanti pada waktu Kalau proses tahapan itu Nanti ada coklit Dibutahirkan Terus kemudian Coklit itu apa? Coklit itu cocokkan dan penelitian Coklat kan beda Coklat kan manis Coklit itu Tapi ini Ibu Iza Kadang kita kan waktu pemilihan Pilkada atau apa Ini kan kalau pilkada harus di tempat masing-masing Tapi kalau pemilu atau pilk itu kan Kita kebetulan lagi di daerah lain Bisa enggak kita misalnya nyobrol di daerah lain? Bisa Bisa Kita nanti bisa menunjukkan KTP ya Seperti itu Nah ini juga informasi saja Buat semua warga Indonesia ya Malaupun terutama khususnya warga Kabupaten Pekalongan Di KPU itu ada aplikasi Namanya Cek DPT 2021 Aplikasi Cek DPT 2021 Kabupaten Pekalongan Itu KPU RI Oh KPU RI Betul Punyanya KPU RI Nanti kan berarti kan Karena sekarang dunia dalam genggaman ya KPU juga menyesuaikan dengan era tersebut Jadi Kalau kemudian kita download ya Di playstore itu Aplikasinya itu Kita tinggal memasukkan nama Dan kemudian nick Akan muncul Akan muncul Apakah kita sudah terdaftar atau belum Atau belum Kalau sudah Ini kan lebih mudah lagi Oh iya Saya Mau pindah memilih dimanapun ya Nanti kalau pemilu kan Bersifat nasional Jadi Karena kalau pulang kan Repot on postnya Repot on postnya Yang jelas Kita bisa memfasilitasi itu Dan ini nanti Kita bisa tahu Oh iya Dengan menunjukkan KTP Nanti kita bisa cek disitu Oh Mbak Bita Ternyata kan Sudah ditercatat Di TPS 1 Desa mana Itu Nanti kan lebih mudah Seperti itu Jadi tinggal nanti Datang ke KPU Menunjukkan KTP Kalau sudah ada Ini kan Nanti tinggal Menyebutkan bahwa Nanti kita cek Sudah terdaftar atau belum Nanti kita akan bikinkan Namanya A5 Formnya A5 Form A5 Jadi untuk milis Di tempat Wilayah lain Oke Oke Kalau rasika Jangan kemana-mana Kita masih akan terus Lanjutkan perbincangan kita Dengan beliau Dari KPU Kabupaten Pekalongan Dengan Mbak Iza Tapi setelah yang satu ini Rasika FM Inilah Ngobras di Rasika Ngobrol asik Di Rasika Apapun infonya Sampaikan ke Rasika Sampaikan ke Rasika Di Ngobras Ngobrol asik Di Rasika Masih bersama dengan Mbak Iza Dari KPU Kabupaten Pekalongan Ya kita Ngobras Berpalekat Berbicara pemilu Santai lebih dekat Asik Bersama KPU Kabupaten Pekalongan Betul sekali ya Mbak Latul Iza Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Oke Tadi informasi Udah disampaikan Caranya mau nyoblos Itu Di tempat yang Tidak sesuai dengan KTP-nya Itu caranya gimana Kemudian Pemutakiran data Tadi ada Aplikasi yang bisa Kita Download Untuk kita bisa tahu Apakah kita sudah Terdaftar sebagai pemerintah Atau belum Seperti itu ya Aplikasi Cek DPT 2021 Itu berarti Nama aplikasinya Cek DPT gitu ya Kemudian kita download dulu Kemudian setelah itu Kita masuk Disitu ada Pilihan-pilihan Nanti kan bisa di cek Kalau kita Memasukkan nanti Disitu Ada beberapa pilihan Ada 6 pilihan Disitu Nanti cek DPT Dan nanti tinggal Memasukkan nama Dan Seperti itu Ya Itu Cek DPT 2021 Nanti kalau 2022 ya Sesuai tahunnya Sesuai dengan tahunnya Bisa ya Disini kan ada Info Ini ada Cek DPT Nah ini kan Nanti kan Nanti kan disini Ini agak lelah Nanti tinggal Memasukkan nama Dan nicknya Saja Nama dan nick Otomatis nanti akan muncul Kalau sudah terdaftar Kalau sudah terdaftar Kalau belum bagaimana Tidak mungkin kan gitu ya Ternyata setelah di cek Kok ternyata saya belum Masuk DPT Nah ini biar nanti Pada tahun 2024 Ini kita Bisa menjadi Pemilih Ini di KPU Kabupaten Pekalongan Ada call center nya Kita melayani Untuk aduan seperti ini Baik secara offline Maupun online Kalau offline Langsung Ke kantor KPU Kabupaten Pekalongan Di Jalan Manduro Rejo Kajen Sesuai hari kerja Dan jam kerja juga ya Kalau offline nya Langsung ke kantor Nah secara online Kita juga ada Lewat bitly Bentar saya Kalau ini kan kayak gini Oh iya Ada beberapa Nah kalau untuk Di ininya Di Kabupaten Pekalongan Untuk call center nya Kita ada bitly ya Melalui online Itu di bitly Garing KPU PKL Besar semua KPU PKL besar semua Form masukan masyarakat Form Masukan masyarakat Form masukan masyarakat Form masukan masyarakat Langsung Form masukan masyarakat Langsung Disambung Tapi M nya besar Masukannya M nya besar Masyarakatnya M nya besar Seperti itu Jadi kalau misalnya belum Kita udah cek DPT Ternyata kita belum masuk Bisa pengajuan Bisa pengajuan lewat online Online nya Bisa lewat bitly Bitly Garing KPU PKL KPU PKL Form masukan masyarakat Form masukan masyarakat Bitly Garing Terus KPU KPU PKL Terus form Masukkan masyarakat Masukkan masyarakat Ataupun Ataupun kalau tidak pakai bitly Kita pakai WA ada Oh iya Untuk WA nya 0852 0852 2559 2559 5734 34 Ini nanti Kawan Rasika Kalau misalnya Ternyata sampai Aku belum terdaftar Gimana nih Di DPT Padahal usia saya Sudah sekian Kemarin Sudah daftar Namanya manusia itu Kadang kan Administrasinya Ada yang terlewatkan Karena kelelahan Atau apa Sehingga bisa Pengaduannya lewat ini Ibu Tadi yang Orangnya tadi Bitly Garis miring Kami Kekalongan Kemudian Masukkan masyarakat Masukkan masyarakat Pernah ada juga Yang Ini mengadu Nah ini Mumpung Saya dapat kesempatan Untuk Menginformasikan Ke masyarakat Saya informasikan lagi Kita memang sudah Lewat web Juga Ini ya Di Widesource kita Tapi belum Belum sih Mungkin Ya Belum Ada yang Informasinya Mungkin saja Belum sampai Makanya ini Mumpung Ada Kesempatan Di Ravika Saya sampaikan Semoga aja Yang membutuhkan Bisa Lewat situ Sampai Karena DPB ini kan Kita mulai dari Bulan Januari kemarin Tapi hampir satu tahun ya Tapi di Media sosial KPU Ada juga Informasi kayak begini Ada Jadi setiap bulan Ketika kita Mengumumkan Rekam 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 Perbulan itu Di akhir bulan Seperti ini Ini nanti kita juga Apa Cantumkan itu Di memnya kita itu Seperti itu sih Kalau mem itu kan Lebih basah gambar Lebih asik Bacanya itu Tidak formal Baca skripsi Baca skripsi atau Tesis Lebih menarik Lebih menarik Segala informasi Selain Lewat webnya Juga lewat Medsosnya KPU Pekalongan Daftar pemilih berkelanjutan Ternyata bisa dilakukan Dengan Tadi ngecek Ngecek Tadi lewat Online bisa Dan let offline Juga bisa Berkunjung ke KPU Kabupaten Pekalongan Kemudian Mbak Isya Selama ini Yang rawan jadi masalah Adalah Daftar pemilih tetap Nah ini Biasanya bagaimana Ini bisa terjadi Kalau misalnya Terjadi lagi Bagaimana nih Ya biasanya Yang dipermasalahkan Ketika Memang ada orang-orang Yang Sudah punya KTP Tapi belum masuk Ke DPT Itu sih Biasanya dipermasalahan Makanya Dari jauh-jauh hari Kita adakan Persiapan ini Supaya Ya meminimalisir Orang-orang yang Tidak bisa Tidak masuk Gitu kan Nah ini Informasi ini Juga kemudian Ya Diteberluaskan Ke yang lainnya Sama ada Memang Tetangga Atau saudara Yang belum masuk Kan kayak gitu Nah ini Supaya kemudian Mereka bisa lah Ke call center-nya KPU Bisa meminimalisir 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 Ada yang bergabung Bersama dengan kita Di 68564773111 Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya selamat siang Selamat siang Dengan siapa Dengan siapa Dimana Bapak Udin Di kesesi Bapak Udin Di kesesi Silahkan Bapak Udin Ada yang bisa disampaikan Untuk Mbak Isyah Dari KPU Ya saya pernah dengar itu Katanya Kalau daftar pemilih Tetap itu Kan udah jadi Tapi seringnya Katanya itu Yang sudah mati Hidup lagi Bahkan yang hidup Palah mati Wah cesaran horor ini Nah itu datanya Datanya gimana itu Berarti upgrade-nya Ya Gitu ya Oke Itu aja Terima kasih Mbak Isyah Iya Oke Terima kasih Ini pertanyaannya Bagus sekali Memang kadang-kadang Memang pernah jadi Seperti itu Jadi karena Data pemilih Di DPT itu Sudah di TMS lah Bahasa kami Sudah dicoret Terus itu Pada waktu Coklit berikutnya Muncul lagi Karena memang Data ini kan Kalau awal Namanya DP4 Yang Dari Dukcapil Nah Kalau sekarang kan Untuk orang-orang yang meninggal Kan harus melapor Dan kemudian Ada akte ya Yang kemudian mencoretnya Ini kadang-kadang Karena Belum melapor Kepada Dukcapil Akhirnya kan Di Dukcapil kan Belum dicoret Belum dicoret Betul Padahal di DPT Kalau kayak gini kan Kita dapat informasikan Dari beberapa pihak Salasannya Seumama ada yang melapor Nah ini kan Nanti makanya Disandingkan Disandingkan Data Data yang kita terima Karena belum ada Laporan ke Dukcapil Di Dukcapil Nggak berani kan Mencoretnya Nah Kemudian Ini disandingkan Dengan Di KPU Dimutahirkan Nah makanya Kami butuh Yang namanya Masukan-masukan Dari masyarakat Ini salah satunya Dengan berkelanjutan Ini Biar seumaman Nanti kita melakukan Pemutahiran Coklit ini Orang-orang yang memang Sudah meninggal Tidak muncul lagi Tidak muncul lagi Tidak muncul lagi Horor ya Horor ya Horor ya Seperti itu Dan itu saya juga pernah ngalamin Itu Mbak Seperti itu Maksudnya ngalamin Apakah Nggak ada hidup lagi Nggak masih waktu Ngalamin itu Waktu nyoklit Itu Perasaan pada waktu Coklit yang kemarin Sudah 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 Ada laporan meninggal Tapi Kenapa di Pemilihan berikutnya Ini kok masih muncul lagi Nama ini Seperti itu Belum dilaporkan Dari pihak keluarga Belum melaporkan Dari pihak keluarganya Ini belum melaporkan Kecapil Kalau belum ada laporan Mereka juga tidak berani Tapi kan Pihak keluarga Biasanya kan Nggak perlu repot Harusnya pihak kelurahan Yang Keluarga Sudah meninggal Terus Sampai ke sana Biasanya Biasanya Dapat surat kematian Gitu ya Itu Mungkin proses Di capilnya Yang jelas kan Mungkin capil juga punya Ini harus Kualifikasinya Gimana Mereka yang kemudian Apa ya Ini Di ininya sih Mungkin apa lampitnya Yang belum kecapil Atau bagaimana Seperti itu Jadi Kalau kita memang KPU itu kan Sebenarnya kan Pengguna data Data itu kan Dari capil Seperti itu Nah Makanya Prosedur-prosedur Ketentuannya Ketentuannya kan beda-beda Kalau kita mungkin Kita terimanya Dari sana Seperti ini Nah ini Makanya Adanya Pemuta akhiran Seperti itu Nanti kita sandingkan Nah nanti Kalau kita sandingkan Nanti kita juga Berkoordinasi dengan capil Ini kita punya data sekian Makanya Tiap Setiap 3 bulan Sekali kita berkoordinasi Nah Bahwa kita punya data sekian nih Dari masukan masyarakat Dari Lembaga-lembaga lain Nggak gitu Dan Nanti kita sinkronkan Seperti itu sih Jadi Ini Karena kejadian-kejadian itu Sudah pernah Jadi kan Jadi evaluasi Bahan evaluasi kita Untuk mempersiapkan Nanti yang namanya Daftar pemilih ini Lebih Valid Lebih berkualitas Seperti itu Jadi Diharapkannya Nanti kan dengan Adanya Ya Aduan masyarakat Masukan masyarakat Kita memutahirkan Setiap bulan ini Nah Kita memilih masa Nanti jangan sampai Yang keing itu Muncul-muncul lagi Begitu ya Jadi Intinya Kalau dari KPU Itu pengguna data Dan data yang diterima Itu dari Dikducapil Begitu Dan Nambah lagi Data yang diberikan Itu kan Biasanya 6 bulan Sebelum 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 Pelaksanaan Jadi Kadang-kadang Ada beberapa Perbedaan Seperti itu Jadi Makanya Karena adanya inilah Kita mutakhirkan Data yang diberikan Biasanya 6 bulan Sebelum pelaksanaan Sementara Orang meninggal Tidak bisa direncanakan Ya Meninggal Direncanakan Setelah yang nekat Ada Ya kan Tapi kan repot Ya Ya mudah-mudahan Terjawab ya Mas Udin Terima kasih Untuk Bergabungnya Bersama dengan kita Dan Jangan kemana-mana Kawan Karena kita masih akan Terus berlanjut Bersama dengan Mbak Isa Dari KPU Kabupaten Pekalongan Tapi setelah yang satu ini Rasika FM Inilah Ngobras di Rasika Ngobrol asik Di Rasika Apapun infonya Sampaikan ke Rasika Apapun infonya Sampaikan ke Rasika Di Ngobras Ngobrol asik Di Rasika Masih ada Bita Ada Jamil Dan juga ada Mbak Isa Dari KPU Kabupaten Pekalongan Mbak Isa Tadi disampaikan Bahwa Daftar pemilih Berkelanjutan Itu Ternyata Segala sesuatu Yang harus dilakukan Secara rutinitas Berkala Dan berkesinambungan Kemudian Butuh Mitra Nggak Dalam penyelesaian Daftar pemilih Berkelanjutan Itu Di KPU Sendiri Kita memang Melakukan Yang namanya Rapat koordinasi Dengan Stakeholder Ataupun Lembaga-lembaga lain Yang terkait Dengan Pemutahiran Data pemilih Berkelanjutan Tersebut Salah satunya Adalah Bicara kita Decapil Terus Kita juga Dengan TNI Polri Karena Disitu Ini Untuk Mendata Anggota TNI Maupun Polri Yang pensiun Ketika mereka Jadi anggota Aktif Mereka Tidak punya Hak suara Ketika Pensiun Kembali Bisa Memilih Jadi punya Hak suara Ini Kemudian Kita Butuh Karena Yang tahu Ya Dari Institusinya Tersebut Selain itu Ada juga Dari Kemenak Kemudian TNI Kemudian Kemenak Kemenak Ini Kaitannya Adalah Untuk Yang Berusia Belum 17 Tapi Sudah Menikah Sudah Kawin Sudah Pernah Kawin Terima Ini Menikah 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 Secara Resmi Pakai Resmi Di KUA Secara Hukum Negaranya Kalau Kemudian Nikahnya Nikah Siri Kan Tidak Buktinya Tapi Jangan Lirik Saya Nikah Siri Biasanya Kan Mereka Harus Mempunyai KTP Di Usia 17 Tahun Barangkali Ada Belum Ada Usia 17 Tahun Tapi Sudah Menikah Gitu Ya Gak Boleh Menikah Di Usia 17 Tahun Minimal Batasan Nikah Kalau Persyaratan Sekarang Itu Kalau Gak Salah 19 Tahun Seperti Itu Itu Di Luar Kemudian Tadi Dikuduk Capil PT TNI Polri Kemudian Kemenat Terus Dinas Pendidikan Ini adalah Untuk Pemilih Pemulanya Berarti Siswa-siswa SMA Biasanya Yang Siswa Kelas 11 Ataupun 12 Mereka Biasanya Usia-usia 17 Sudah Masuk Usia 17 Tahun Itu Di Kelas 11 Atau 12 Jadi Ada Koordinasi Melalui Rakor Itu Biasanya Menjelang Apa Ini Kalau Untuk DPB Ini Kita Setiap 3 Bulan Sekali Ada Rakor Oh Setiap 3 Bulan Sekali Kalau Awalnya Kan Kita Mulai Ada DPB Dari Bulan Januari Nah Itu Awalnya Setiap Bulan Kemudian Dievaluasinya Apalagi Ini Masa Pandemi Akhirnya 3 Bulan Sekali Untuk Tingkatan KPU KPU Tempatan Kota Kita Ada Rakor Untuk Dengan Para Pihak Terus Untuk Di Provinsinya 6 Bulan Sekali Seperti itu Ada Rapat Koordinasi Kalau Ada Rapat Menunya Bid Dokrasinya Kita Bisa Datang Sana Lihatlah Langsung Rakor Sudah Bisa Diketahui Belum Mbak Untuk Saat Ini Total Apa Namanya Terkait Jumlah Pemilih Sudah Kira-kira Sudah Sampai Berapa Untuk Periode Oktober Ini Kemarin Kita Sudah Rapat Itu Ada 7 22 5 85 Kalau Tidak Salah 7 22 Tapi Ini Kalau Depannya Saya Inget 7 22 Tapi Dua Angka Belakangnya Saya Kurang Lebih 722 500 Sekian Berarti Sudah Kalau Dihitung Dikalkulasi Dengan Jumlah Segitu Kira-kira Sudah Bisa Mencapai Berapa Persen Itu Pemilih Itu Yang Sudah Kita Kalau Dilihat Mungkin Ada Beberapa Yang Belum Seperti Itu Karena Kadang Yang Kita Untuk Orang-orang Yang Persyaratannya Pake EKTP Seperti Itu Ada Beberapa Yang Belum BerKTP Belum BerKTP Atau Mungkin KTP Masih KTP Yang Jadual Belum Rekam Ini Berarti Masih Ada Peluang Nambah Lagi Seperti Itu Barangkali Ada Yang Masih KTP KTP Belum Rekam Tapi Sudah Seumur Hidup Jadi Apa Namanya Sudah 90 Lebih Karena Kalau Kita Lihat Kemarin Pada Waktu Pilkada Pilkada Discapil Melakukan Jemput Bula Di mana Mana Kita Dilibatkan Di situ Untuk Mencari Orang Jemput Bulanya Sampai Ke Kecamatan Seperti Itu Ada Pertanyaan Dari Mas Maman Siang Bu Izzah Mau Tanya Untuk Tahun 2024 Mendatang Kira-kira Mulai Pemutakiran Datanya Akan Dimulai Kapan Dan Apakah Seperti Sebelumnya Semuanya Itu Membuat Open Recruitment Untuk Relawan Relawan Kalau Iya Mau Daftar Saya Salam Ya Bu Dari Maman Yang Ada Di Wono Pringo Terus Buat Mas Jamil Kepalanya Udah Tumbuh Rambut Udah Nggak Bisa Numbuh Udah Mentok Limited Edition Satu Satunya Gimana Bu Kalau Ini Kayaknya Mas Maman Ini Sudah Biasa Jadi Penyelenggara Iya Bahasanya Bahasanya Orang-orang PPS Yang jelas Kita Nunggu Tahapannya Di tahapan Itu Nanti Kita Akan Tahu Kapan Pastinya Tanggal Untuk Pemutahiran Sistem Congenya Nah Sampai Sekarang Tanggal Untuk Hari Hanya Belum Ditentukan Jadi Apalagi Tahapan Nah Nanti Yang Jelas Kita Akan Menginformasikan ke semuanya ketika memang tahapnya Sudah dimulai dan ada rekrutmen Open rekrutmen itu Pasti Jangan khawatir ya Makanya harus sering-sering Panteng itu sosmednya KPU Biar nanti informasi-informasi Yang diberikan tidak terlewatkan Iya betul sekali ya Begitu ya mas Maman yang ada di Wano Pringo Mudah-mudahan saja terjawab Jadi sabar saja nanti pasti akan diinformasikan Untuk kapannya Mulai pemutahkiran data Pasti nanti akan diinformasikan Atau kalau misalnya Anda kurang puas bisa Selalu colek-colek di Instagramnya KPU Medsosnya ya Facebooknya juga Atau websitenya KPU Kabupaten Pekalongan Jadi untuk medsosnya kan ada web Terus ada juga DFBnya KPU Kabupaten Pekalongan Instagramnya juga sama KPU Kabupaten Pekalongan Ada Twitternya juga ya mas Agus ya Ada Twitternya juga Tapi seperti itu Jadi silahkan follow Jadi nanti biar Kalau ada informasi Informasi apapun Tidak tertinggal Pasti akan terus disampaikan Dan satu lagi Terus saja pantengin setiap Jumat Kita akan berpaleka terus Bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan Ini bagian dari sosialisasi KPU Kabupaten Pekalongan Biar masyarakat tahu lebih jelas Tidak ngerambiang Seulan sekali Ini bagian dari kerja KPU Oke Mbak Iza Asik sekali ini perbincangan kita Dan mungkin yang terakhir Bisa disampaikan ke Kawan Rasika Mbak sehubungan dengan Tema kita kali ini tadi Tentang Pemutakiran data Data pemilik berkelanjut Itu bisa disampaikan ke Kawan Rasika Biar Kawan Rasika lebih tahu lagi Bagaimana prosesnya Kemudian pesan-pesan yang disampaikan Untuk Kawan Rasika Silakan Untuk semuanya warga Kabupaten Pekalongan Bahwa kita setiap bulan ada namanya Rekatulasi daftar pemilik berkelanjutan Monggo dilihat di web kami Seperti itu Kalau kemudian memang ada Apakah itu saudara, tetangga Nanti yang belum Ternyata belum masuk di PT Silakan bisa Ke call center kami Bisa langsung ke kantor Maupun di Bitly tadi ya Di Bitly KPUPKL Pemasukan Masyarakat Atau di WA-nya 0852 2559 5739 Untuk kemudian Masukan Masyarakat Kami butuh sekali Dari semuanya ya Yang Untuk kemudian masukkan Seperti itu 34 atau 39 tadi mbak Eh 34 maaf Ya 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 Saya ulangi Untuk call center-nya Di WA-nya adalah 0852 2559 5734 4 Seperti itu ya Jadi walaupun kami tidak ada tahapan Tahapan Baik itu pemilu dan pemilihan Tapi persiapannya dari sekarang Dari sekarang Jadi jangan dikira makan gaji buta ya Ya Seperti itu Kalau untuk Apa rekap sendiri Memang kita rakornya Dengan para pihak 3 bulan sekali Tapi rekap setiap bulan Dan itu internal di KPU Internal Seperti itu Internal di rapat Pleno di KPU Untuk kemudian Mereka jumlah Pemilih di tiap bulannya Seperti itu sih Ya Oke Terima kasih sekali Mbak Iza Untuk bincang-bincang kita kali ini Dan diinformasikan sekali lagi Kamara Sika Anda bisa Melihat Apa namanya Bisa download Di playstore ya Untuk bit.ly Garis miring Oh cek Dpt Cek Dpt 2021 Bisa download di playstore Cek Dpt 2021 Untuk mengetahui Apakah Anda sudah termasuk Dalam Daftar Pemilih Di tahun 2024 Gitu ya Dan kalau misalnya Belum ada Nama penjenengan Di situ Anda bisa Melakukan Komplain Atau istilah kata Laporan Laporan Melalui Bit.ly Garis miring KPUPKL Form Masukan masyarakat Atau bisa juga Lewat call center-nya Di 0852 2559 5734 Terima kasih Mbak Iza Terima kasih Mbak Iza Sama-sama Biasa Pokoknya Tiap Jumat Kita ngobras Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih dekat Bersama KPU Kabupaten Pekalongan Terima kasih Salam buat teman-teman Di KPU Tetap semangat Dan jangan lupa Bahagia Yang penting Jangan lupa Bahagia Ya kalau Rasika Demikian tadi Bincang-bincang kita Dengan Mbak Iza Dari KPU Kabupaten Pekalongan Untuk Ngobras Berpalekat Kita kali ini Dan Teteplah terus Bersama dengan Kita di Ngobras Ngobrol asik di Rasika Apapun infonya Sampaikan ke Rasika Karena kita Mesti akan kembali Lagi setelah Yang satu ini Jam 11 siang Waktu di Rasika